Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master Perisinopel bagian 773 Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dululah agar mimin tambah semata gini bikin videonya Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya Bisa mengguncangnya menjadi debu Apa? Kincen mendarat dan tiba di sebuah istana Istana ini sangat sunyi dan megah, dengan aroma samar melonjak dan aura suci langit dan bumi yang kuat Kincen segera bangun ketika dia mencium bau ini Ini sebenarnya adalah pena suci kuno tingkat guru suci Menteri Tian Juho ini benar-benar memiliki pena suci kuno tingkat guru suci Saat ini yang paling kekurangan dari Kincen adalah energi suci langit dan bumi Dan Kincen bahkan tidak sabar untuk merebut pena suci tingkat surgawi ini Namun itu hanyalah pikiran yang terlintas di benak Kincen Dan itu tidak mungkin untuk dilakukan oleh Kincen Dan saat ini di ujung istana duduk sesok hitam Sosok hitam ini diselimuti oleh aura tak berujung Seolah duduk tetapi seluruh tubuhnya ada aura suci yang mengerikan Dan hukum yang telah berevolusi menjadi unikon, onik, dan binatang hantu lainnya Hidup dan terus mengelilinginya Napas itu biarkan orang melihatnya, pemikirannya akan membeku Ini adalah tubuh sebenarnya dari ahli guru suci Yau Guang Kincen tahu bahwa apa yang datang sebelumnya hanyalah tiruannya Dan tubuh nyata ini lebih menakutkan daripada tiruannya sebelumnya Seperti jurang yang tak terlihat Ada seperti langit berbintang yang tak berujung Luas dan tak terduga Jika dia tidak melihatnya secara pribadi Kincen tidak akan pernah membayangkan betapa hebatnya napas guru suci Guru suci, suatu hari saya juga akan menjadi ahli guru suci Kata Kincen dia meraung di dalam hatinya Kekuatan guru suci ini sekali lagi membangkitkan keinginannya untuk memperbaiki rantai Namun saat ini sumber daya yang paling tidak dimiliki Kincen Selain itu Kincen memiliki keyakinan pada dirinya sendiri bahwa Dia akan mampu menjadi ahli guru suci Dan bahkan dia harus melampaui ranah guru suci Dan menjadi eksistensi tertinggi Melihat Tuan Menteri Kata Penatua Agung Penatua Agung itu buru-buru menundukkan kepalanya Dan di depan guru suci Yau Guang Dia bekerja dengan rajin sebagai sesepuh agung dari divisi pemurnian Seperti orang biasa yang sangat hormat Oke Guru suci Yau Guang mengangguk Membuka matanya Menatap Kincen sambil tersenyum Matanya langsung tertuju kepada Kincen Seni asal mula Mencuri langit dan mengubah hari kekuatan waktu Menutupi semua rahasiaku Kata Kincen dia telah mengumpulkan semua kekuatannya sejak lama Menyembunyikan auranya Dan menyembunyikan cakram Gyo Kian Kun Di kedalaman senjata sihir yang tak terhitung jumlahnya lapis demi lapis Selain itu di tubuh Kincen Aura kuno kehancuran juga didesak ke ekstrim Cara ilahi kuno kehancuran dari penguasa dewa kehancuran berubah menjadi ekstrim Menutupi aura lain di tubuhnya Dan semua harta dari lima rahasianya disembunyikan ke tempat terdalam Bagus sekali Saya tidak menyangka bahwa dalam Tian Juwo saya kali ini Seorang jenius arogan yang tak tertandingi telah muncul Benar-benar berkah bagi Tian Juwo saya Kata guru suci Yao Guang itu Kemudian dia berkata lagi Kamu sangat baik Saat itu separ waktu telah disimpan di kuil harta karun Tian Juwo saya Itu telah disimpan selama bertahun-tahun Dan itu telah tertutup debu Tidak ada yang berani menukarnya Bahkan ahli guru suci pun tidak yakin untuk bisa memahaminya Tetapi saya tidak dapat memikirkan bahwa anda dapat membelinya dan juga dapat memahaminya Saya tidak tahu apakah itu keberanian atau bakat Tetapi itu mengejutkan Selain itu Penatua Agung telah melaporkan kepada saya tentang petualangan anda Dan Penatua Hong Yue juga telah melaporkan semua yang telah anda lakukan di area solusi Saya juga telah menggunakan pikiran dewa tertinggi untuk melihatnya Dan anda memang benar-benar mendapatkan warisan dari klan kuno Anda mendapatkan harta karun di alam roh kematian Jika saya tidak salah Apa yang anda dapatkan seharusnya bukan hanya harta biasa dari klan kuno Itu harus menjadi warisan teratas dari klan kuno Bahkan penguasa warisan klan kuno yang ditinggalkan Jadi tubuh fisik anda bisa begitu kuat Sehingga anda dapat mengabaikan serangan siang wudi Saya tidak tahu apakah yang saya katakan benar atau salah Kata guru suci Yao Guang setelah memperhatikan untuk waktu yang lama Dia tiba-tiba tertawa Dan akhirnya menarik kesimpulan Lalu bertanya kepada Qin Chen Untuk menemukan jawaban dari Qin Chen Saat ini Qin Chen segera merasakan tekanan tak terlihat menghilang Dan tidak bisa menahan nafas lega Meskipun dia telah menyembunyikannya dengan sempurna Dia tidak dapat menjamin bahwa dia akan dapat menyembunyikan segala sesuatu tentang dirinya Di bawah pikiran spiritual ahli guru suci Begitu ahli guru suci menemukan rahasia di tubuhnya Bahkan jika lawannya tidak bermusuhan Tetapi dia tetap akan menghadapi bahaya Di antara hal-hal lain Lima harta paling banyak dari lima rahasianya saja Sudah cukup untuk membuat guru suci manapun cemburu dan menjadi gila Belum lagi cakram Gyo Kian Kun Yang mencakup penas suci kuno tingkat guru suci Dan juga pon iblis 10 ribu alam Termasuk Chen Shishi yang sekarang disembunyikan disini Jika ketahuan itu akan sangat merepotkan Untungnya Ahli guru suci Yao Guang ini tidak menemukannya Tapi saya juga tidak tahu mengapa Kata Kin Chen dia mengerutkan kening Dia memiliki perasaan bahwa Ahli guru suci Yao Guang ini tidak benar-benar memata-matai dirinya dengan serius Jika tidak Dengan kekuatan tingkat guru suci nya Tidak mungkin Kin Chen dapat menyembunyikannya dengan mudah Matanya sepertinya memiliki arti khusus Perasaan Kin Chen ini sangat tidak bisa dijelaskan Tetapi Kin Chen sangat yakin dengan intuisinya Tuan Menteri benar-benar bijaksana Saya tidak tahu warisan apa yang telah saya dapatkan Tetapi orang itu mengaku sebagai jejak para dewa yang ditinggalkan oleh pemimpin klan kuno Menunggu seseorang yang ditakdirkan Dan murid ini telah lulus ujiannya Kata Kin Chen dia mengatakan sesuatu setengah kebenaran dan setengah kesalahan Apa? Ternyata apa yang didapatkan Kin Chen dari alam roh kematian adalah warisan dari patria klan kuno Ada petualangan seperti itu Tidak heran begitu kuat Kepala klan kuno jelas merupakan guru suci yang kuat Dan dia bukan guru suci biasa Bahkan jejak pemikiran ilahinya saja Itu adalah petualangan yang sulit ditemukan selama ratusan juta tahun Apakah Kin Chen ini benar-benar memperolehnya? Gumam Pena Tua Agung dia akhirnya mengerti mengapa Kin Chen begitu kuat Awalnya dia mengira Kin Chen hanya mendapatkan warisan biasa dari klan kuno Tetapi dia tidak menyangka bahwa Yang Kin Chen peroleh ternyata adalah warisan dari patria klan kuno Petualangan semacam itu Bahkan puncak tahap air suci surgawi akan cemburu dan tamak Ternyata benar Guru suci yaoguang menghela nafas panjang Klan kuno kehancuran dapat dianggap sebagai ras yang cukup kuat di jaman kuno Dan patria kuno kehancuran adalah orang kuat yang terkenal di surga kuno Tak terduga itu akan musnah dalam sungai panjang sejarah Di tahun-tahun yang luas Itu telah berubah menjadi abu Orang-orang kuat ini bahkan dikagumi oleh guru suci Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya Saya tidak tahu berapa banyak orang yang telah membobor rentuan kuno yang sunyi Ingin mendapatkan warisan dari klan kuno kehancuran ini Namun tidak terduga bahwa itu akan jatuh kepada Anda Guru suci yaoguang itu meliriki Kin Chen dalam-dalam Dan kemudian berkata kepada penatua agung Penatua agung Kin Chen telah menerima warisan dari penguasa kehancuran Dan hanya Anda dan saya yang tahu tentang berita ini Berita ini harus diblokir dan tidak boleh membiarkan orang taing tahu Karena jika tidak akan banyak orang yang akan menargetkan Kin Chen Ya baik Tuan Menteri Kata penatua agung dia buru-buru berkata dengan hormat Terima kasih Tuan Menteri Kata Kin Chen dia juga berkata dengan penuh terima kasih Tidak apa-apa kamu adalah muridku dari Tian Juo Dan Tian Juo secara alami ingin melindungi keselamatanmu Buru suci yaoguang tersenyum Namun saya melihat aura di tubuh Anda Pedang melonjak ke langit Dan pedang pembunuh juga penghancur yang Anda gunakan Juga dengan rasa perubahan kuno Melawan langit Jika saya menebaknya dengan benar Apa yang kamu dapatkan di alam roh kematian bukan hanya warisan dari master kuno Tetapi juga warisan dari master pedang tertentu kan Kata ahli guru suci yaoguang itu dia berkata sambil tersenyum Apa? Kin Chen juga mendapatkan warisan dari master pedang Di samping penatua agung nampak sangat terkejut Sehingga dia hampir melompat Keberuntungan macam apa yang telah didapatkan oleh Kin Chen? Kin Chen mengedipkan matanya dan berkata dengan hormat Menteri itu bijak Bahwa Han memang telah menerima warisan dari seorang ahli pedang Tetapi ahli pedang melihat bahwa saya adalah seorang jenius pedang Jadi dia mewarisi niat pedang tertingginya kepada saya Itu dibagi menjadi tiga alam Pembunuhan Kehancuran Dan keabadian Namun setelah master pedang memberi saya satu set niat pedang ini Dia menghilang Dan murid ini tidak tahu asal usulnya Kata Kin Chen dia sebenarnya masih belum bisa sepenuhnya memahami konsepsi artistik pedang abadi Tetapi dia saat ini sudah mungkin untuk mensimulasikan jejak seperti itu Dia tahu bahwa di depan orang kuat seperti guru suci yao guang Jika dia dengan sengaja berbohong Dia pasti akan ketahuan Oleh karena itu Kin Chen mengatakannya setengah kebenaran dan setengah kesalahan Benar 80% benar Dan 20% salah Kin Chen sebenarnya tidak mempercayai ahli guru suci yao guang ini Tetapi warisan yang dia dapatkan itu terlalu buruk baginya Jika dia benar-benar mengatakan semuanya Ahli guru suci ini pasti tergoda Dan dia tidak berani mempertaruhkan takdirnya kepada hati nurani guru suci yao guang ini Benar saja Mendengar kata-kata Kin Chen Wajah guru suci yao guang itu tiba-tiba berubah Niat pedang abadi Sebenarnya niat pedang legendaris ini Niat pedang tertinggi dari papiliun pedang tongtian Tanah suci ilmu pedang surgawi kuno Apakah master pedang itu bernama Master pedang abadi Yah sepertinya itu namanya Kata Kin Chen dia berpikir sejenak Benar saja itu dia Guru suci yao guang menghala nafas dalam Master pedang abadi itu adalah arogan teratas Di tanah suci pedang surgawi dari pendekar pedang surgawi kuno Dan dia bahkan adalah karakter yang diharapkan mewarisi Papiliun pedang surgawi Namun saya tidak menyangka Master pedang abadi akan jatuh ke dalam kematian Apakah ada hubungan antara master pedang abadi dan dewa kehancuran Atau apakah keduanya saling membunuh Tatapan guru suci yao guang itu berkelap-kelip Ini juga kesempatanmu Master pedang abadi adalah karakter yang bisa mencapai langit Bahkan jika dia telah jatuh Batasan di bawah pengaturannya bisa membunuhku Tetapi aku tidak berharap untuk memilihmu Petualanganmu ini bisa dibilang mengejutkan Guru suci yao guang itu menggelengkan kepalanya Warisan dari pedang abadi ini mulai sekarang Anda tidak boleh membicarakannya lagi Karena jika tidak master pedang yang tak terhitung jumlahnya di surga Akan mendatangi anda Kata guru suci yao guang Yah baik murid mengerti Kata kinchen seraya menundukan kepalanya Kamu adalah murid Tianjuo Dan kamu dapat dianggap sebagai murid guru suci ini Kamu tidak perlu terlalu berhati-hati Oke pena tua agung bawa dia keluar Ingatlah untuk pergi ke aula sumber daya Untuk mendapatkan 3 pena suci kuno surgawi kelas menengah Sebagai hadiah untuk memperbaiki rantai untuk kinchen Kata guru suci yao guang itu Terima kasih tuan menteri Kata kinchen dengan penuh terima kasih Dia sangat bersemangat 3 pena suci kuno surgawi kelas menengah Dapat sangat berguna baginya Dan sen sisi serta kau king ning juga yang lainnya Sangat membutuhkannya Tidak perlu berterima kasih Anda dapat memenangkan kemuliaan untuk Tianjuo Di rumah guangan di persindakan berikutnya Itu akan sangat membantu Jangan bicara tentang pena suci kuno surgawi kelas menengah Bahkan pena suci kuno surgawi kelas akhir Saya mungkin juga bisa memberikannya Namun dengan catatan Anda harus memberikan banyak konstribusi untuk Tianjuo Tentu saja saya dapat memberi Anda banyak hadiah Kata guru suci yao guang Dia berkata dengan ringan Ya murid ini mengingat ajaran dari menteri Tetapi murid ini memiliki satu permintaan lagi Kata kinchen dengan tiba-tiba Oh apa permintaanmu Kata guru suci yao guang seraya menoleh Murid ini memiliki dua teman yang telah berpisah di rumah guang han Setelah bertanya Murid ini telah menerima berita Bahwa dua teman murid ini telah diangkat menjadi murid retret Dari penguasa rumah guang han Murid ini ingin meminta tuan menteri Untuk mengirimkan informasi ke istana rumah guang han Agar murid ini dapat melihat kedua teman Kata kinchen Dua teman Menjadi murid retret dari penguasa rumah guang han Guru suci yao guang nampak mengungkapkan ekspresi penasaran dalam suaranya Penguasa istana guang han hanya akan merekrut murid perempuan Kedua teman yang anda sebutkan seharusnya menjadi orang kepercayaan anda bukan Tetapi saya tidak menyangka Dua teman anda akan diangkat sebagai murid tertutup dari penguasa gumah guang han Masalah ini sangat sulit bagi anda Tetapi bukan tidak mungkin Guru suci yao guang itu nampak sedikit tersenyum Tuan penguasa guang han memiliki temperamen yang buruk Dan ketika dia marah Dia bahkan tidak akan menjual wajah guru suci Jika ada hal lain Lebih baik dikatakan Tetapi anda jika hanya ingin melihat kedua teman anda Guru suci ini dapat membantu anda Akan tetapi sekarang anda bisa kembali terlebih dahulu Karena guru suci ini masih memiliki beberapa hal untuk ditangani Tiga hari kemudian Guru suci ini akan membawa anda ke rumah mansion guang han Kalau begitu terima kasih menteri Kata kinchen dia nampak sangat gembira Meskipun kedengarannya sangat sulit Selama menteri Tianjuo turun tangan Selama menteri Tianjuo membawa dirinya Ke rumah mansion guang han Mungkin kinchen bisa melihat kiansu dan jiruyu Jika kinchen dapat melihat yu kiansu dan jiruyu aman dan baik-baik saja Dia akan merasa lega Ada pun hal-hal lain Jika penguasa istana rumah mansion guang han itu Masih tetap ingin menahan yu kiansu dan jiruyu Kinchen juga akan membuat pihak lain menyesali keputusannya Kalian bisa pergi Guru suci yao guang melambaikan tangannya Dan tiba-tiba cahaya pelangi yang terang muncul dan berubah menjadi jembatan Mengirim kinchen dan penatua agung keluar Setelah penatua agung dan kinchen keluar Mata ahli guru suci yao guang itu tiba-tiba menjadi tajam Melihat ke arah perginya kinchen dengan serius Selain napas dewa kehancuran dan master pedang abadi Tampaknya ada aura kuat yang tersembunyi di dalam diri anak ini Apalagi ada banyak kabut di tubuhnya dan pasti ada rahasianya Guru suci yao guang itu bergumam Yang paling penting adalah putra ini benar-benar mendapat perhatian besar dari markas Dan ada perintah misterius dari tingkat tertinggi markas Hanya yang teratas di markas yang memiliki syarat untuk meneruskan pesan ini Siapakah kinchen ini? Dan bahkan rumah guang han bisa mendapatkan perhatian dari tingkat tertinggi di markas Guru suci yao guang juga memiliki keterkejutan di hatinya Dia samar-samar merasa apakah dia bisa kembali ke markas besar Tianjua atau tidak Namun dia memiliki perasaan mungkin kinchen adalah kunci yang sangat penting Karena itulah dia tidak menggunakan kekuatan magisnya sebelumnya Dan dia tidak memata-matai kinchen secara agresif Karena ada perhatian besar dari kantor pusat tingkat tinggi Maka identitas kinchen secara alami tidak akan menjadi masalah Putra ini siapa itu? Guru suci yao guang bergumam Dan kemudian seluruh sosoknya telah menghilang ke kedalaman istana surgawi Oke guys sudah dulu ya Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya Bagi yang sudah subrek mudah-mudahan dimudahkan rizkinya Mimin undur diri See you next and goodbye